Halo si lovers mania kita ketemu lagi di channelnya si muni kali ini saya akan ngebahas berdasarkan informasi dari temen makasih banyak yang udah kasih share informasinya di sini ada event item drop untuk seed, bird egg dan pia egg mantap bro di sini kita bisa dapet juga five phinic kebayangkan dulu mahal sekarang cuman dapet dari dropan wow jadi untuk temen-temen yang memang belum tahu kalian bisa lihat cek forum play rohan untuk event seal blade of destiny ya sini eventnya dari tanggal 30 kemarin sampai tanggal 27 Agustus nah apa aja sih yang bisa kita dapat beberapa informasinya mungkin saya nggak akan bisa jelaskan secara langsung kalian tinggal cek aja lah ya forum playrohan.com namun sekarang ini saya akan coba langsung ke TKP ya lumayan lah daripada susah-susah ya sekalian di sini ada event yang tiga kali XP katanya saya mau buktiin bener apa enggaknya mungkin saya akan coba ke ngerais ya itu adalah apa wapnya di pintu jahit nanti kita bisa lihat aja langsung kemudian 12i Fortress dan Candidate like cuman kayaknya yang paling mudah dinerais aja sekalian kalau kalian baru bikin chart yang masih di level seratusan ya itu cepat banget katanya mungkin saya harus buktiin juga semoga benar informasinya ya Oke tetap stay tune jangan lupa untuk subscribe nya terima kasih untuk temen-temen yang baru bergabung jangan lupa tetap semangat nah ini saya baru masuk kebetulan lagi ada party ya dinerais ini ngingetin juga saya udah lama banget ya hampir beberapa tahun kebelakang belum pernah saya masuk-masuk lagi ke sini ternyata masih seru juga kalau pakai level chart rendah ini seru eh saya tadi langsung main tadinya di level 107 ya ini udah 123 lagi ini padahal main baru nggak lebih dari 15 menit lah tuh party nah ini dulu tempat favorit ya pada saat masih langkahnya snorkel saya sering banget nyari snorkel oksitank disini cuman itu hampir 10 tahun kebelakang nah buat teman-teman yang memang lagi bangun chart ini kayaknya tempat dan waktu yang pas sekarang kalian bisa farming disini ya moga-moga dapat dropan telur ya cuman ya yang saya tahu sebelumnya juga pernah ada event yang drop seed saya dapat salah satu seed yang lumayan rare lah yaitu hunting minimal 243 jam ya saya cuman review sedikit aja dan sambil ngecek juga apakah masih efektif untuk dropan di level 125 ini seorang kraftmen untuk nyari ruby lah disini banyak sekali ruby dan kristal jadi kalian nggak usah khawatir kalian pasti dapat alaman lah untuk mumpulin ruby dan kristal dan kalau mau nabung mendingan jangan ditempa ya sayang lebih baik kalian jual aja ini dropnya apa ya Oh iya disini pun saya dulu sih pernah dapet ini solar shield di momon level berapa ya ya di bahbah kalau kalau selesai Hai soalnya selesai dulu banyak yang nyari ya karena banyak yang ngebangun catnya paladin oke oke anyway buat teman-teman yang masih belum tahu game sil ini memang udah lama ya tapi tetap bisa bertahan karena di BOD ini banyak like banyak sekali variasi-variasi dari item yang muncul jadi yang bikin kalian nggak ngebosen itu ya itu dia bisa ngeluarin item yang memang nggak ada di server lain nah kalian bisa coba aja dan sistem farmingnya juga nggak sesusah eh apa server lain cuman sayangnya ya kalian kalau kalau memang eh apa nggak bisa nyari cegel ya mau nggak mau harus standby jualan ya karena agak lama nah kan ini bener saya dapet sunlight nah ini paling saya baru setengah jam lah ya setengah jam lebih lah untuk farming disini jadi kalian lebih baik bikin cat barulah kalau pengen eh dapetin banyak drop-an yang langka ya di sini karena level ketinggian pun enggak bagus untuk cat selain krapmen krapen aja bilang susah untuk cari barang rare disini apalagi sekarang bonusnya sih katanya kalau cari pet ya oke ya udah kita coba pamit ke ini kalau full party mantap bro cepet banget ya udah saya tinggal pamit aja langsung nanti kita coba ulas lagi untuk informasi yang lainnya kebetulan saya nggak dapet nih si dia yang dicari karena mainnya juga juga enggak lebih dari satu jam ya Oke itu aja informasinya makasih banyak buat temen-temen yang masih tetap standby dan royal-loyal bermain sil blade of the sini ini selamat bermain dan enjoy jangan lupa untuk share-share informasi lainnya di channel simuni jangan lupa subscribe juga thanks for all party games keep watching see you bye bye